di video kali ini kita akan membahas tentang nutrisi penting yang harus diperhatikan bagi mereka yang menjalani pola hidup vegetarian jadi banyak orang yang memutuskan untuk menjadi vegetarian demi alasan kesehatan dan menjadikan tubuh mereka lebih sehat dengan memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian jadi vegetarian ini kita ketahui bersama bahwasannya mereka tidak menyertakan produk hewani sekalipun ada beberapa jenis vegetarian yang misalnya masih mengkonsumsi susu, telur, ikan, atau ayam tapi dalam jumlah yang sedikit atau mungkin ada yang hanya menambahkan produk olahan seperti susu, keju, yogurt, mentega, dan lain sebagainya terus kemudian ada yang masih memperbolehkan mengkonsumsi telur saja tapi tidak mengkonsumsi susu, ikan, ikan, karena telur ini banyak yang berdiri di pasaran yang notabene bukan merupakan makhluk yang bernyawa mereka anggap sebagai semacam seperti itu karena ayam petelur itu tanpa mengalami proses pembuahan mereka bertelur jadi secara genetikal memang mereka diciptakan sebagai petelur dan telur ini bukan untuk ditetaskan seperti itu karena ada latar belakang vegetarian yang menghormati makhluk yang bernyawa sementara telur ini dianggap sebagai ya mohon maaf kalau mungkin salah begitu ya bisa anda berkomentar berkomentar jadi ada yang beranggapan bahwa telur ini bukan merupakan makhluk yang bernyawa terus kemudian ada yang sama sekali tidak mengkonsumsi semuanya artinya mereka hanya benar-benar mengkonsumsi yang berupa nabati sama sekali menghindari hewani bahkan telur sekalipun, susu, ikan, unggas, apalagi daging dan lain sebagainya itu benar-benar dihindari nah untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ketika anda menjalani pola hidup vegetarian ini yang pertama yaitu protein harus anda cukupi karena protein ini sangat penting berkaitan dengan kulit, tulang, otot dan organ-organ tubuh lainnya supaya bisa bekerja dengan baik supaya tetap sehat supaya tetap berfungsi secara optimal seperti itu nah terutama yang terakhir tadi ya yang sama sekali menghindari produk atau makanan atau sesuatu yang berasal dari hewani nah anda harus mencukupi kebutuhan protein jadi kebutuhan protein ini bisa anda dapati dari produk olahan kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian dan lain sebagainya nah itu harus anda konsumsi ya untuk mencukupi kebutuhan protein dalam diri anda ya biji-bijian utuh gitu ya kacang-kacangan ya kacang almond, gendelai terus kemudian ya banyak sekali makanan-makanan yang bisa anda jadikan menunggu harian anda untuk mencukupi kebutuhan protein terus kemudian juga harus memperhatikan unsur kalsium ya kalsium ini sangat penting untuk membangun tulang yang kuat dan gigi yang sehat nah biasanya kalsium ini ya didapati dari produk-produk susu ya produk dairy produk ya yang dengan berbagai macam turunannya atau olahannya ada yogurt, ada keju dan lain sebagainya nah bagi anda yang sangat menjalani program vegan ya secara total yang dimana anda tidak sama sekali mengkonsumsi produk olahan susu anda bisa mengkonsumsi ya produk olahan kedelai ada tempe, ada tahu juga mengandung kalsium terus kemudian oats ya terus kemudian ada biji wijen, ada kacang-kacangan ada roti yang ditambahkan dengan kalsium ada buah-buahan kering ya kurma terus kemudian kismis itu juga mengandung kalsium jadi kebutuhan kalsium harus dicukupi terus kemudian vitamin D jadi vitamin D ini bisa didapati dengan sinar matahari terus kemudian mengkonsumsi makanan sereal terus kemudian mengkonsumsi minuman dari bahan baku kedelai juga mengandung vitamin D yang tinggi dan juga bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D dan anda pastikan suplemen tersebut tidak mengandung produk dari hewani seperti itu terus kemudian vitamin-vitamin ya terutama vitamin B, B1, B6, B12, B kompleks ketika seseorang mengkonsumsi tidak menjalani program vegetarian mereka akan dengan mudah mendapatkan vitamin D ini dari produk daging merah untuk mereka yang menjalani program vegetarian bisa mengkonsumsi sereal bisa mengkonsumsi susu kedelai atau beberapa produk yang mengandung vitamin B kompleks dan sekali lagi ya suplemen atau makanan tambahan ini anda pastikan tidak memiliki unsur hewani di dalamnya terus kemudian zat besi juga harus anda perhatikan ya kandungan zat besi ini cukup tinggi dalam makanan seperti gandum utuh terus kemudian sayuran yang berwarna hijau brokoli, bayam, kacang-kacangan dan lain sebagainya seperti itu oke ya saya rasa itu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, serta subscribe dan follow sosial media kamera di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietalori.co.id selamat menikmati